Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi matematika kelas 8 bab 6 yaitu Statistika Materi ini sudah kurikul merdeka ya Mari kita mulai dengan modus Modus itu adalah data yang sering muncul Ini paling gampang, karena pada soal aslinya kita hanya perlu melihat mana yang paling sering muncul Sebagai contoh, ada nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 60, 75, 75, 75, 80, 90, 80, 55, 65, dan 75 Tentukan modus dari nilai ulangan tersebut Nah karena yang ditanyakan modus, kita tinggal lihat mana yang paling sering muncul Dari angka-angka tersebut, jelas angka 75 yang paling banyak Jadi modusnya adalah 75 Udah gitu aja, simple banget ya Lalu bagaimana kalau ada 2 angka atau lebih yang jumlahnya sama? Kalau itu jangan gundah gelisah nih, tinggal tulis aja semuanya yang terbanyak Kalau ada 2 buah, yaudah tulis 2 Kalau ada 3, ya tulis 33-nya Contohnya, disini nilai ulangan matematika kelas 8 seperti ini nih Tentukan modus dari nilai ulangan tersebut Dari soal itu, kita bisa lihat bahwa angka 65 dan 75 itu sama jumlahnya Ada 3 nilai Yaudah, modusnya berarti 65 dan 75 Beres Selanjutnya, median Median itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data Dalam menyelesaikan median, itu kalian wajib mengurutkan data lebih dahulu dari yang paling kecil ke paling besar Wajib ya hukumnya Peraturan dalam median itu, jika jumlah data seluruhnya adalah ganjil Maka bisa langsung diketahui nilai mediannya dengan cara jumlah data dibagi 2 Jika jumlah data seluruhnya genap Maka untuk menentukan median, haruslah membagi 2 jumlah data seluruhnya Kemudian hitung dari kiri dan ke kanan Hasil bagi tersebut Lalu menambahkan kedua angka tersebut Dan dibagi 2 lagi Nah, kalau biar nggak bingung, kita langsung lihat contoh soalnya ya Nih, disini ada nilai ulangan matematika kelas 8 Seperti ini nih Tentukan median dari ulangan matematika di kelas tersebut Seperti yang kita ketahui, wajib dulu diurutkan dari terkecil hingga terbesar Maka jadinya seperti ini nih Setelah itu tinggal kalian hitung jumlah data dibagi 2 19 dibagi 2, yaitu 9,5 Nah, ini bukan mediannya ya Tapi tinggal hitung dari kiri ataupun kanan Angka yang menempati posisi ke 9,5 Jadinya kayak gini nih Ini posisinya itu ada yang ke 9,5 Yaitu ketemu mediannya Berarti 80 Nah, kalau disini Ini yang coba yang genap nih Seperti ini jumlahnya ini genap nih Jumlah seluruh datanya Kita urutkan lagi juga Dan yang kecil jadi yang besar Sehingga menjadi seperti ini Setelah itu Kita tinggal hitung jumlahnya dibagi 2 Yaitu 20 dibagi 2 Yaitu 10 Nah, kita hitung masing-masing dari kiri 10 Dari kanan 10 Kemudian ditambahin kedua angka itu Lalu dibagi 2 Nah, lihat ini nih Itu kan jumlahnya 10 dari kiri ke kanan Itu ternyata 80, 80 Nah, 80 dengan 80 ditambahin Kemudian dibagi 2 80 tambah 80 bagi 2 Jadi 160 bagi 2 Yaitu hasilnya jadi 80 Kemudian yang berikutnya adalah Mean Mean adalah nilai rata-rata Dari sebuah data Mean biasanya disimbolkan dengan X bar Nah, simbol X bar itu kayak gini nih Nah, untuk rumusnya ada 2 Yang pertama Jika sebaran datanya Tidak disebutkan frekuensinya Maka rumusnya X bar Sama dengan X1 tambah X2 Dan seterusnya Sampai Xn Dibagi N Dimana X1 itu data pertama X2 data kedua Dan seterusnya Xn itu adalah data terakhir Dan N itu adalah jumlah seluruh data Yang kedua Jika sebaran datanya Disebutkan jumlah frekuensinya X bar sama dengan Dalam kurung F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah Fn ditambah Fn Nah, contoh soalnya nih Kalau ketahuan nilai ulangan matematika kelas 8 seperti ini Disini cuma sebaran data ya Ini tinggal gampang banget Caranya adalah Tinggal ditambahin aja semuanya Masukin semua angkanya Tidak perlu diurutin nih Kalau dalam MEN Tinggal ditambahin semuanya dari 60 Ditambahin terus sampai 90 yang terakhir Dibagi Ternyata jumlah datanya ada 20 Yaudah Hasilnya 1050 bagi 20 Jadinya 77,5 Dalam menghitung MEN Itu tentunya gampang Kalau kita teliti Yang paling males itu adalah menghitungnya Karena jumlah angkanya itu sangat besar Ini masih 20 sebaran data Bagaimana kalau 50 Kadang-kadang bikin males Kalau misalkan terlalu banyak menghitungnya Dan usahakan konsentrasi ketika menghitung Jangan sampai terganggu Ketika kalian menghitung nih Dari 60 tambah 80 Tambah 90 Tambah 70 Dan seterusnya Kalau misalkan di tengah-tengah Kalian lupa menghitung udah sampai mana Itu suka bingung Harus ngulang lagi dari awal Jadi hati-hati ya Nah kalau misalkan disini Ada bagian sebaran datanya Ada sebaran frekuensinya nih Disini kita bisa menggunakan Rumus kedua Jadinya kita akan masukin Yaitu seperti ini Dan juga ketauan hasilnya Lebih enak sebetulnya Kalau ada ketauan frekuensi Karena Walaupun ada perkalian Tapi itu lebih gampang dalam Menjumlahkan Daripada jumlah semua Kalau menurut admin sih kayak gitu Intunya Dalam MEN itu Ingat ya Tadi harus teliti Malesin sih ngitungnya Tapi ya Mau gimana lagi Selanjutnya Jangkauan Jangkauan Itu adalah selisih datum terbesar Dengan datum terkecil Jadi tinggal kurangi yang terbesar Dengan yang terkecil Misalkan Diketahui nilai matematika Seperti ini nih Tentukan jangkauannya Ya dari data tadi Udah jelas Yang tertinggi 100 Dan yang terendah 50 Jadi jangkalannya Tinggal 100 dikurangi 50 Jadinya 50 Selanjutnya kuartil Kuartil dalam statistika Disimbolkan dengan huruf Q Dan ada tiga macam Kuartil pertama Q1 Kuartil kedua Q2 Kuartil ketiga Q3 Kuartil itu sebenarnya mirip dengan median Dalam mencarinya Hanya perbedaan pada bagian kuartil pertama Dan ketiga aja Dalam kuartil pertama Itu tinggal diambil Seperempat datanya Sedangkan kuartil ketiga Diambil Tiga perempat datanya Nah Kalian bisa lihat nih Disitu kalau kuartil pertama itu Seperempat data Kuartil kedua Yaitu median Dari tengah Kuartil ketiga Tiga perempat datanya Seperti gambar ini Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak Video pembelajaran yang gak selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like Comment and subscribe